Pemisah perang terhadap penyalahgunaan narkotika terus digencarkan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pekalongan Kota. Kali ini polisi berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis ganja di wilayah kota Pekalongan. Dan kepolisian berhasil meringkus dua orang tersangka yang berada di dua tempat berbeda. Perang terhadap penyalahgunaan narkotika terus digencarkan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pekalongan Kota. Kali ini polisi berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis ganja di wilayah kota Pekalongan. Dan berhasil meringkus dua orang tersangka di dua tempat yang berbeda. Kedua tersangka, MBS warga Kecamatan Pekalongan Utara dan YP warga Kota Semarang yang berdomisili di Kecamatan Pekalongan Utara diamankan karena kedapatan menyimpan narkotika jenis ganja. Keduanya diamankan di tempat terpisah. Dari MBS diamankan barang bukti paket ganja seberat kurang lebih 3,95 gram. Dan dari YP diamankan paket ganja seberat kurang lebih 4,7 gram. Hal itu dikatakan kasat narkoba Polres Pekalongan Kota AKP Budi Prayitno saat konferensi pers di Serambi Polres Pekalongan Kota selasa 17 Oktober siang kemarin di hadapan puluhan awak media. Menurut AKP Budi Prayitno, keduanya disangkakan pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kedua tersangka diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Tempat kos Jalan Mulia Keluruan Padukuan Kraton, Pekalongan Utara sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Kemudian tim profesional Satres Narkoba Polres Pekalongan Kota mendalami informasi tersebut. Dan benar pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30, Timosnal berhasil mengamankan tersangka dengan inisial JP Bin S. Umur 44 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jalan Teloggo Timur 1 RT2 RW1, Teloggo Sari, Kulon, Pedurungan Kota Semarang. Dari tersangka tersebut diamankan atau didapati barang bukti berupa satu paket ganja kering yang terbungkus kertas plastik warna putih seberat kurang lebih 4,7 gram. Kemudian satu buah bom, satu buah kore api gas, kemudian satu buah handphone merk Samsung sebagai alat komunikasi.